Terima kasih telah menonton Semangat Petani Muda Indonesia Menumbuhkan Harapan di Ladang Tanah Air Selamat mendengarkan Halo teman-teman, selamat datang kembali di Radio Keledang Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa dan penting untuk masa depan kita bersama yaitu peran penting para pemuda Indonesia dalam dunia pertanian Jadi, jangan sampai ketinggalan dan tetap bersama kita Pertanian bukanlah pekerjaan yang ketinggalan zaman, melainkan fondasi dari kehidupan kita Para petani memiliki peran kunci dalam menyediakan makanan bagi bangsa ini Namun, mengapa harus petani muda? Pemuda adalah harapan dan kekuatan bangsa Kalian, para pemuda, memiliki energi dan inovasi yang dapat mengubah wajah pertanian Indonesia Jangan ragu untuk merangkul peran ini, karena keberlanjutan hidup kita semua tergantung pada kalian Tentu saja, tidak ada jalan yang mudah Pertanian memiliki tantangan tersendiri Mulai dari perubahan iklim, kurangnya dukungan infrastruktur, hingga permodalan yang sulit diperoleh Tapi, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang Dengan semangat juang dan kegigihan, kita bisa mengatasi semua hambatan ini Yuk, jadikan tantangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan Sekarang, mari kita dengarkan beberapa cerita inspiratif dari para petani muda Indonesia yang berhasil melewati berbagai rintangan Mereka tidak hanya menjadi panutan dalam komunitas mereka, tetapi juga membuktikan bahwa melibatkan pemuda dalam pertanian dapat menghasilkan perubahan yang positif Rudy muda, petani pemberani Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Timur, Kabupaten Samarinda, Kecamatan Lempake, hiduplah seorang pemuda yang bernama lengkap, Rudy Harun Andi Gunawan Rudy adalah anak petani yang tumbuh di tengah ladang-ladang hijau yang subur Meskipun hidup sederhana, Rudy selalu memandang pertanian sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupannya Suatu hari, ketika Rudy baru saja lulus SMA, dia merasa dorongan kuat untuk membuat perubahan dalam komunitasnya Rudy melihat bahwa banyak petani di desanya masih menggunakan metode pertanian konvensional dan kurangnya pemahaman tentang teknologi modern Tanpa ragu, Rudy memutuskan untuk memulai perjalanan petani muda yang penuh tantangan Dia mulai belajar tentang pertanian organik, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi pertanian terkini Rudy juga mengajak beberapa temannya untuk bergabung dalam perjuangannya Mereka membentuk kelompok petani muda dengan semangat untuk mengubah paradigma pertanian di desa mereka Bersama-sama, mereka menghadiri pelatihan, mengikuti loka karya, dan memperoleh pengetahuan yang mereka butuhkan Namun, perjalanan Rudy tidaklah mudah Mereka menghadapi resistensi dari beberapa petani yang skeptis terhadap perubahan Tetapi, Rudy tidak patah semangat Dia terus berusaha meyakinkan mereka bahwa perubahan ini adalah untuk kebaikan bersama Dengan tekun dan kegigihan, Rudy dan kelompoknya mulai menerapkan teknik pertanian organik di lahan mereka Mereka memanfaatkan pupuk organik, mengurangi penggunaan pesticida, dan menggunakan sistem irigasi yang efisien Hasilnya, hasil pertanian mereka tidak hanya meningkat secara kualitas tetapi juga lebih ramah lingkungan Keberhasilan Rudy tidak hanya menciptakan perubahan dalam desa kecilnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa sekitarnya Banyak petani muda lain yang terinspirasi oleh kisah sukses Rudy dan mulai mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan Rudy, sang petani pemberani, membuktikan bahwa pemuda memiliki kekuatan untuk mengubah dunia pertanian Dengan semangat, pengetahuan, dan kerja keras, Rudy telah membuka jalan menuju masa depan pertanian yang lebih berkelanjutan dan makmur untuk desanya dan generasi mendatang Jika kalian merasa terinspirasi dan ingin terlibat, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diambil Pertama, peroleh pengetahuan tentang pertanian modern dan teknologi terkini Kedua, jalin kemitraan dengan petani berpengalaman Dan ketiga, jangan ragu untuk mencoba sendiri di lahan kecil terlebih dahulu Ingatlah, setiap langkah kecil menuju pertanian mandiri adalah kontribusi besar bagi masa depan pertanian Indonesia Kesimpulan dari cerita radio keledang ini dapat dirangkum sebagai berikut 1. Pentingnya peran petani muda Pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pertanian untuk menyediakan kebutuhan pangan bangsa 2. Mengatasi tantangan Meskipun pertanian memiliki tantangan, pemuda diharapkan memiliki semangat juang dan kegigihan untuk mengatasi rintangan tersebut 3. Cerita inspiratif petani muda Kisah-kisah inspiratif petani muda, seperti Rudy Harun Andi Gunawan, menunjukkan bahwa dengan kegigihan, pengetahuan, dan semangat, pemuda bisa membawa perubahan positif dalam pertanian 4. Langkah pertama menuju petani mandiri Langkah-langkah sederhana seperti memperoleh pengetahuan, bermitra dengan petani berpengalaman, dan mencoba di lahan kecil dapat menjadi awal bagi pemuda untuk terlibat dalam pertanian 5. Pesan akhir Semua pemuda Indonesia diundang untuk meraih mimpi mereka dalam pertanian, karena setiap langkah kecil menuju pertanian mandiri adalah kontribusi besar bagi masa depan pertanian Indonesia Dengan demikian, video ini berusaha menginspirasi pemuda Indonesia untuk melihat pertanian sebagai peluang untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sektor pertanian Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kalian, pemuda Indonesia, untuk meraih cita-cita dalam dunia pertanian Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan informasi bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menjadi petani muda yang hebat! Sekian, dan terima kasih banyak yang sudah menonton Sampai selesai Semoga dapat menambah Wawasan untuk para penonton setia Naufal, S.Official Channel Salam hangat dari Naufal Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton!